ke mixer insert jadi kabel yang 1221 threshold kita buka sedikit belum tak pencetnya volume segini ya tak naikin di ini aja dah tengah kita naikin volume trigger sampai ke 20 ya volume tadi yang di mixer naikin lagi ya kenapa putus-putus nah inilah fungsinya untuk trigger oke brother sebelum kita lanjut video ini boleh dong minta like video ini klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini thanks ya bro fungsi trigger ini adalah gen yang kecil atau volume yang dibawa trigger ini ihh tak matiin dulu saya jadi volume yang dibawa di trigger ini akan otomatis dipotong atau ditutup oleh volume trigger ini coba kalau kita puter di sampai di min 30 db ya kita tunggu maka aman dia kalau kita puter lagi nah ini kan putus-putus karena suara musik berbeda-beda kalau kita mau naikin sampai tegernya nggak ketip-ketip kayak gini atau nggak terpotong-potong kita naikin volume di mixer maka dia terlalu dipotong-potong kita turunin dikit dulu nah itulah fungsi di volume trigger kalau volume yang suaranya kecil pasti dipotong oleh trigger ini kalau volume segini maka tidak akan dipotong oleh trigger ini seperti kita lagi bicara bisik-bisik nah ini volume kita naikin sedikit biar kita hapas bisik-bisik di mic maka suaranya bisik kita terpotong di sini oke cukup juga paham ya untuk fungsi expander gate trigger kemudian ada lagi untuk peak limiter jadi peak limiter ini kita coba nyalakan lagi untuk suaranya jadi fungsi peak limiter ini buat gen buat gennya limit jadi volume-nya terpotong coba kalau kita off-kan maka volume yang di gen ini akan terus pecah suaranya selamat menikmati kalau teman-teman di sini pasti budek di sini dah itulah fungsi untuk peak limiter jadi selain kompresor ini buat musik atau buat instrumen juga efektif buat mic jadi orang yang sering teriak-teriak teriak-teriak nggak jelas pas ngerap atau pas lagi nyanyi di kompresor ini bisa kita limitkan kita lihat perhatikan ya ini kita tes menggunakan mic dulu kita pakai mic yang merek outer pro kita tes dulu ci-ci-ci ha-ha-ha ci-ci-ci-ci ci-ci-ci ini peak limitnya sampai di 12 dB di sini kalau saya off-kan maka pas teriak akan nge-peak sampai nomor 18 ini di 18 dB ini akan nge-peak ini ya kita set off-kan di peak limiter ini ci-ci nah maka speaker akan cepat jempol ci-ci-ci-ci ini kan ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci volume di mixer coba lihat ci-ci-ci-ci-ci kita full ya master itu sudah full kalau teman-teman di sini denger pasti sudah sakit kuping kita atur yang peak limiter kita tes dulu agak blur peak limiter kalau kita ini kan dalam posisi off kita track dulu lagi ci-ci-ci sampai merah kalau kita batasi sampai yang di 15 dB ci-ci-ci maka tidak sampai nge-peak ci-ci-ci-ci-ci ci-ci-ci kalau kita off-kan ci-ci-ci-ci maka bassnya langsung semper juga kita atur di 9 dB ci-ci-ci jadi pas orang lagi pidato lagi teriak-teriak speaker kita tetap aman jadi tidak jebol itulah fungsi komposer atau kompresor ci-ci-ci-ci ci-ci ini sudah kita limitkan nah di threshold ya threshold ya threshold kita buka di sini sini juga ci-ci-ci-ci ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci kita buka sedikit tambah lagi untuk rasionya ci-ci-ci-ci-ci bidelnya di posisi 2,5 lagi ci-ci-ci-ci-ci-ci oke 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 kalau kita tutup maka langsung otomatis suara langsung terkompres kalau kita threshold kita atur di min 40db di sini maka suara tidak akan nge-pick kalau kita buka kita putar ke arah jam 6 jarak segini mix pasti sudah feedback apalagi dekat di twitter berapa cm ini dengan kompresor bisa menghindar feedback juga begitu lah kira-kira ya kita test lagi kita buka di rest hold kita atur di rasio kita lebih enaknya di sebelah sini fungsi pick limiter oke pemasangan di jack kanan sudah sekarang kita pindah main ke mixer insert jadi kabel yang kita pakai ini kabel jack stereo ke jack mono akai itu akai semuanya akai jadi kita masuk di output output yang di channel channel 1 dan input channel 1 oke sekarang untuk insert kita masuk ke insert ini tes dulu insert kita masukin di mix 1 ini pengaturan nomor 1 oke kita tes dulu suara signal sudah masuk ci 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 coba kita fullkan untuk ini volume di mixer hahaha c ci 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 jangan terlalu 1 2 ci 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 We're going to part kita bandingkan ci 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 350 karena saya masuk di nomor 1 maka sinyal yang di nomor 2 tidak akan berfungsi kecuali saya kabel ci 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 tetap input signal tidak masuk oke kita tes lagi untuk triggernya jarak segini C, C, C saya akan coba tes ya, jadi ini kan mic kita taruh disini unyi, nah sekarang kita coba putar knob yang di trigger threshold dan ratio kita tes mengurangkan handphone kita tes, suara kita langsung masukin di dekatin di mic oke, sudah masuk ya naikin volume-nya deh nah sekarang kita mainkan di ini interval dan di trigger-nya sudah ditutup tinggal tidak masuk tinggal tidak masuk sama sekali tutup mati jadi mic ini sudah berfungsi di insert C, 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 C T, T, T C, T, T, T C, C, T, T, T Oke, yang Composer Pro XL MDX 2600 sudah ya. Kita ganti lagi yang 4600. Oke, kita pasangkan di sini input dan output nomor 1 ya. Di sini. Ini yang MDX 4600. Kalau kita mau pasang di ini, nomor 1 pengaturan di yang tadi. Kalau kita mau pasang yang nomor 2, di sini, 3 di sini, 4 di sini. Oke, kita masuk di nomor 1 saja. Kita tes yang 1. Buka. Ini kita non-aktifkan yang 2. Kita aktifkan yang 1 saja. Kita tes menggunakan mic. Karena kita masuk di insert. Cek, 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 cek. Naikin volume. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Threshold kita buka sedikit. Rasio kita buka sedikit. C, cek, tis. Tis, tis, tis. C, cek, 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 cek. Oh iya. Outputnya kita belum naikin. Volumenya. C, cek, cek, tis. Yap, limitnya. Kita off kan. 1, 2, cek. C, cek. Tis, tis, tis. Tis, 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 tis. C, cek, cek, ha, ha, ha. He, he, cek, tis. Oi, oi, oi. 1, 2, 1. Kalau kita naikin yang trigger ini. C, cek, 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 cek. Sudah tidak mau. C, cek, 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 cek. Tis, tis. Ah, ha, 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 ha. C, cek, 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 cek. Tis, 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 tis. 1, 2. Ya, maka dia mau juga nih. Fungsi ya. Oke, semua mantap. Kasih echo. C, cek, cek, cek. Tis, 1, 2, cek, tis. Ya, sama seperti yang di MDX yang 2600. Kurang lebih sama. Cuman yang ini 4 channel. Ya. Oke. Oke, sekian video dari saya untuk review dan tutorial cara pemasangan multi-kompresor atau multi-com dan komposer MDX Pro XL tipe 2600 dan MDX 4600. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya juga baru-baru megang kompresor dan komposer mungkin teman-teman yang nonton ini kalau ada yang salah tolong dibenerin kalau saya benar nggak usah disalahin. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga cek di Bukalapak ada nanti tak masukin iklan-iklannya karena beberapa waktu ini belum sempat kita bikin video ya. Sekarang kita bikin video sekarang jam berapa ini? Jam 10 lebih. Saya Hendra Trianto Terima kasih telah menonton.